Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan pemberitaan media suara semesta dalam edisi hari ini. Hari Sabtu, tanggal 2019, hari 2022. Dalam edisi kali ini media suara semesta menginformasikan tentang apresiasi disampaikan komisi 6 DPRR terkait kinerja PT Perkepunan Pusat Paralima. Apresiasi disampaikan dalam kunjungan kerja anggota komisi 6 DPR RI ke kantor direksi PT PN 5 Riau, Pekanbaru. Kunjungan ke Bumi Lancang Kuning ini dipimpin oleh Gede Sumarjaya Linggi selaku perwakilan komisi 6 DPRR bersama dengan Direktur STM Holding Perkebunan Nusantara PT PN 3 Persero, Seger Budiarjo, dan dihadiri Direktur PT PN 5 Jatmiko, Kasantosa, yang membahas pengolahan minyak mentah sawit. Komisi 6 DPRR menilai Holding Perkebunan Nusantara melalui salah satu anak perusahaannya, PT Perkebunan Nusantara V, telah melakukan upaya peningkatan produktivitas sawit petani melalui penyiapan bibit sawit unggul bersertifikat hingga percepatan peremajaan sawit rakyat. Sepanjang 3 tahun terakhir, PT PN 5 terus fokus meningkatkan produksi CPO melalui pendekatan program transformasi dan digitalisasi yang diusung ke seluruh lini. Peningkatan produksi tersebut diikuti peningkat-meningkatnya angka produktivitas CPO PT PN 5 sebesar 5,45 ton per hektare atau yang tertinggi kedua setelah induk perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PT PN 3 Persero. Selain CPO, sejumlah produksi PT PN 5 juga mengalami lonjakan produksi seperti palem kernar atau inti sawit yang tercatat mencapai 114.038 ton meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 107.852 ton. Begitu juga dengan produksi minyak inti sawit yang tercatat sebesar 47.362 atau meningkat 2.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 45.148 ton. Hal yang sama turut terjadi pada produksi palem kernar mil atau ampas inti sawit yang tercatat 64.323 ton pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 4.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh produksi itu berasal dari pengolahan sebanyak 2,67 juta ton pandan buah segar atau TBS dengan rincian 1,7 juta ton TBS berasal dari tebun inti perusahaan sementara 35.5 persen lainnya berasal dari pasokan para pekani. PT PN Group khususnya melalui PT PN 5 diharapkan terus meningkatkan produktivitas untuk mendukung pemerintah dalam menjaga pasokan minyak goreng serta berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan Terima kasih atas perhatiannya.